Nah, cuma kalau misalkan tidak berdasarkan jurusan, di sini ada algoritma pemrograman. Padahal si algoritma pemrograman ini dan juga kalkulus pemrograman web, dia yang punyanya bukan dari jurusan sistem informasi, tapi yang teknik informatika. Nah, kita harus ambil dulu, di-filtering dulu datanya ya. Harus kita filter dulu datanya. Caranya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel MpEco teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan lanjut aplikasinya, yaitu untuk menambahkan data KRS. Bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Langsung saja ya, teman-teman siapkan dulu modul Apache dan juga MySQL-nya. Dan login dulu ke aplikasinya, login sebagai mahasiswa di sini saya. Teman-teman ikuti saja, lalu di sini masukkan project ke dalam kode editornya. Untuk sekarang, kita akan menambahkan data KRS berdasarkan jadwal yang sudah di-update oleh admin. Dan juga berdasarkan nanti, berdasarkan jurusan. Kalau misalkan jurusan sistem informasi ya, otomatis disuguhkan dengan mata kuliah dari kartu rencana studi dari sistem informasi. Gitu pun kalau misalkan teknik informatika, mata kuliahnya berdasarkan teknik informatika. Oke. Kita langsung saja. Kita akan menampilkan datanya di sini. Di modal form ini. Jadi, teman-teman masuk dulu ke kode editornya. Lalu yang pertama, kita masuk ke bagian controller dulu pada mahasiswa. Controller mahasiswa. Lalu masuk ke kelas atau controller dari KRS. Di sini, di function index yang pertama, kita harus buat variable data untuk menampung data KRS-nya. Jadi, di sini kita buat saja get KRS, initials-nya. Lalu kita disk berdasarkan KRS model atau mKRS, ada skor KRS. Kita nanti buat ya. Lalu kita buat metodenya get KRS. Get data KRS. Get data KRS. Oke. Begitu. Kita result saja di sini. Result. Oke. Nah, kita kasih kecontekan saja di sini. Biar tidak bingung teman-teman semua. Ini adalah untuk mengambil data mahasiswa login session. Berdasarkan session login. Begitulah ya. Nah, di sini ambil data KRS dari jadwal atau kuliah berdasarkan jurusan. Oke. Sudah. Gitu ya. Sip ya. Nah, setelah ini kita akan buat model KRS. Lalu kita akan buat metode get data KRS dalam model KRS. Nah, di sini kita buat dulu model new file. Kita buat m underscore KRS.php. Untuk index-nya kita ambil saja di jurusan atau kita ambil di... Kita ambil di mahasiswa. Copy. Semuanya. Lalu paste masukkan ke model KRS. Nah, di sini m underscore KRS. Get data KRS. Get data KRS. Nah, ininya kita hapus saja biar tidak bingung ya. Dalamnya kita hapus dulu. Sampai sini. Nah, di sini get data metode-nya ya. Yang ini metode-nya. Copy. Masukkan ke sini. Dipaste. Oke. Untuk modeling-nya. Karena kita akan menampilkan berdasarkan jadwal. Peranti kita masuk integrasikan ke tabel jadwal. Select bintang from jadwal. Lalu kita join ke jurusan. Jurusan berdasarkan ID jurusan. Jurusan lalu di sini jadwal. Jadwal berdasarkan ID jurusan. Lalu kita satu lagi. Join. Ctrl C. Atau kalau misalkan bingung, teman-teman bisa lihat dulu aja di database-nya. Masuk ke database. Lalu siswa akademik. Kita masuk ke jadwal. Nah, di sini jadwal udah berrelasi ke tabel tahun akademik. ID jurusan. ID mata kuliah. Dan juga ID jurusan. Kita ambil saja ID jurusan dan ID mata kuliah. Untuk menampilkan database-nya, teman-teman bisa join juga ke ID dosennya. Kalau saya, cukup ambil dua dulu aja. Di sini berarti setelah jurusan kita ambil mata kuliah. Join ke tabel mata kuliah. ID mata kuliah. Tabel mata kuliah berdasarkan ID mata kuliah. ID mata kuliah. ID mata kuliah apa ID matkul ya. Kita coba lihat. ID matkul ya. ID matkul. ID matkul. Oke. ID matkul. Berarti tabel jadwal berdasarkan mengambil dari ID matkul. ID matkul. ID matkul. Oke gitu. Sip. 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 Ascending berdasarkan semester aja. Karena di sini ada nggak semester. Oh nggak ada ya. Tapi di... Ya udah... Kita ascending. Kita coba lihat di mata kuliah ya. Mata kuliah. Oh nggak ada semester ya. Jurusan. Oke. Oke. Kita nggak perlu ascending lah ya. Nanti belakangan lah. Di sini kita akan wear this DB. Wear. Berdasarkan jadwal dari kode jurusan. Atau kalau misalkan belum di wear. Teman-teman kita lihat dulu aja ya. Kita coba save ini modelnya. Kita save modelnya. Lalu masukkan ke sini. Oke. Di sini udah di result. Lalu kita masuk ke KRS View. View KRS. Masuk ke views. Mahasiswa KRS. Nah di sini ada modals. Nah di dalam modals ini nih. Modals KRS mahasiswa. Oke. Di sini kita buat tabel. Kita buat tabel. Kita kasih kelas. Pasnya kelas table. Kita ambil aja kelasnya yang ini ya. Mana tabel. Tabel border-nya. Tabel strip-nya. Oke. Yang ini kita ambil. Mana tabel. Sip. Lalu di sini kita buat tabel head. TH. Atau langsung aja deh. Kita kasih TR. Di sini ada TH. Ada nomor. Ada aksi. Kita kasih aksinya sebelah sini. Lalu di sini ada kode. Ada mata kuliah. Ada semester. Ada SKS. Nah untuk yang semester. Kita masuk lagi ke model tadi ya. Nah di sini kita a-scending dulu nih. Dribble disk. DB. Order by. Berdasarkan semester. ASK. A-scending ya. ASC. Baik. Oke. Baik lagi ke view. Kita balik lagi ke view. Hmm. Di sini tinggal looping saja datanya. Kita buat TR lagi. Ya. Kita buat TR. Tau teman-teman di sini bisa. Boleh tambahkan tabel-tabel head. Misalkan. Gak usah lah ya. Udah gini aja. Pertama. Kita buat. Buka. Teg. PHP. Lalu. Kita for each. For each. For each. Variable. Variable apa yang kita ambil di controller. Get krs. Get. Krs. S. Variable krs. Baris. Gitu deh. Atau palo blow. Row boleh. Bebas lah. Cut. Disini. Paste. PHP. Nah ini harusnya di luar. Di luar TR nih. Cut. Disini harusnya. Kita buat variable index i. Variable i untuk looping dat. Untuk melooping dari nomernya ya. Sip. Begitu. Nah disini tinggal buat apa? TD. Buat TD. Tinggal PHP. Eho. Variable i. Plus plus. Sip. 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 Lalu disini kita buat variable TL. TGTD lagi. Tinggal PHP. Untuk TD disini. Kita buat tag anchor. Karena dia aksi ya. Kita kosongkan dulu aja aksinya. Lalu disini kita buat. Kelas. Kelasnya. BTN. BTN. SM. BTN. Primary aja deh. Kita kasih icon. Kelas i. Kelasnya. Untuk tambah. Disini kita coba lihat. ikonnya. Kelas. Icon. FA. 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 Plus. Kita coba. Kita coba save. lalu kita buat tadi lagi untuk kode-kode terbuat PHP echo rebel krs dari ID mata kuliah ya ID matkul buat td lagi HP echo rebel krs dari mata kuliah yang diambil lalu semester Oke td PHP echo variable krs dari semester kita copy aja ya biar cepat eh yang terakhir padahal SKS Oke sip kita coba save lalu refresh ya Oh mkrx undefined Oke kita harus auto load load dulu ya dikonfigurasi model krsnya auto load masuk untuk auto load konfig nah disini kita harus tambahkan lagi m underscore krs kita save ini boleh close lagi auto loadnya kita refresh lagi Oke kalau misalkan kita tambahkan klik RS nah dia masuknya masuk tapi ininya ini ada nih cuman datanya jadi putih ya Oh berarti kita harus kecuali Oke nah disini ini harus ditambahkan ini dong eh style color warnanya grey kita coba save ya ada kita tambahkan satu lagi di sini tr-nya tapi aja yang ide copy paste set oke mata kuliah nah cuman kalau misalkan tidak berdasarkan jurusan di sini ada algoritma programan padahal si algoritma programan ini dan juga kalkulus pemrograman web dia yang punyanya bukan apa namanya bukan dari jurusan sistem informasi tapi yang teknik informatika nah kita harus ambil dulu di filter ring dulu datanya ya harus kita filter dulu datanya caranya kita lagi lagi kode detor lalu kita masuk ke model krs nah disini dibawah kita tambahkan disdb dbdb-where kita tambahkan where ambil dari tabel jadwal berdasarkan kode jurusan id jurusan id jurusan dari parameternya yang kita ambil kode jurusan kode id jurusan nah kita masukkan parameternya disini harus ambil dari kontroler kita balik lagi ke kontroler nah kontroler nah disini berarti parameter ini harus ngambil dari session mahasiswa kita coba aja parable mhs ya parable mhs dari id eh id id jurusan Oke coba gitu aja ya kita coba save refresh undefined variable disk dari m model krs lain 12-12 ini kurang titik koma kita coba save balik lagi refresh oh undefined variable mhs lain nomor 20 dari kontroler mahasiswa krs lain nomor 20 kontroler nah ini tidak diketahui karena dia berbentuknya objek oke berarti kita harus buat variable mhs disini ya parable mhs terus kita ambil saja diis disini disini diskr m mfm model mahasiswa kita panggil lalu kita panggil get session mahasiswa kita copy aja yang ini deh kita keluarin datanya Oke kita coba save kita refresh lagi Nadia masuk nah nice disini sudah masuk ya berdasarkan jurusannya berdasarkan jurusannya kalau misalkan kita login sebagai mahasiswa sistem apa namanya teknik berpatiga kita robot ya username-nya 1234567 passwordnya mahasiswa kita login sebagai mahasiswa Nadia yang masuknya adalah Dian kita coba lihat ke KRS oke nah dia masih bedakan matkode jurusannya ya beda sip ya dia belum punya foto soalnya ya metakan kan jadi seperti ini ya kita masuk lagi ke yang tadi deh 12345 12345 mahasiswa s-sip oke nah teman-teman eh untuk video sekarang cukup sekian mudah-mudahan teman-teman bisa mengikutinya Oh satu lagi di sini Oh semester ya nanti deh di video selanjutnya ya disini kita akan menambahkan semester dan juga filtering berdasarkan semester ya ini berdasarkan semester kita akan filter lagi lalu akan menambahkan aksi ketika klik nah nanti masuk datanya ke sini ya masuk datanya Oke teman-teman sampai ketemu lagi di video selanjutnya